Intro Desta mengajukan permohonan cerai kepada istrinya Natasha Rizky di pengadilan agama Jakarta Selatan Kabar ini langsung dikonfirmasi oleh Taslima Selagu Humas pengadilan agama Jakarta Selatan Untuk nama tersebut, Desta beneratinya telah terdaftar kepanitiraan ke pengadilan agama Jakarta Selatan Dengan melawan Natasha Jenis perkaranya permohonan talak yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan agama Jakarta Selatan Dengan jenis perkaran cerai talak bahwa pemohon memohon untuk diberi izin bercerai Dengan termohon dengan nomor perkara 1583-BDT.G-2023-BACS Diketahui, Desta mengajukan permohonan cerai terhadap Natasha Rizky lewat kuasa kunyak pada 11 Mei 2023 yang lalu Dalam gugatan tersebut, Desta hanya ingin berpisah dengan Natasha Rizky, tidak ada permohonan hak asu ataupun harta konu gini Selain itu, Desta juga bersedia untuk menafkai Natasha Rizky setelah berpisah Pemohon memohon untuk pertama agar dikabungkan gugatannya dan diberi izin untuk bercerai dengan istrinya Pemohon bersedia memberikan kepada termohon atas akibat perceraian Sedang perdana perceraian Desta dan Natasha Rizky akan dilaksanakan pada 29 Mei 2023 mendatang Nantinya, agenda mediasi akan dilakukan jika Desta dan Natasha Rizky datang di sidang pertama perceraian mereka Desta mengajukan permohonan cerai kepada istrinya Natasha Rizky di pengadilan agama Jakarta Selatan Kabar ini langsung dikonfirmasi oleh Taslimah Selagu Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Untuk nama tersebut, Desta beneradanya telah terdaftar kepanitiraian ke pengadilan agama Jakarta Selatan dengan melawan Natasha Jenis berkaranya, permohonan talak yang dihajukan oleh pemohon kepada pengadilan agama Jakarta Selatan dengan jenis berkara cerai Talak bahwa pemohon memohon untuk diberi izin bercerai dengan termohon dengan nomor berkara 1583-BTT.G-2023-BAJS Diketahui, Desta mengajukan permohonan cerai terhadap Nantasa Rizky lewat kuasa hukumnya pada 11 Mei 2023 yang lalu Dalam gugatan tersebut, Desta hanya ingin berpisah dengan Nantasa Rizky, tidak ada permohonan hak asu ataupun harta gonung gini Selain itu, Desta juga bersedia untuk menafkai Nantasa Rizky setelah berpisah Pemohon memohon untuk pertama agar dikabungkan gugatannya dan diberi izin untuk bercerai dengan istrinya Pemohon bersedia memperlukan kepada termohon atas akibat perceraian Sedang perdana perceraian Desta dan Nantasa Rizky akan dilaksanakan pada 29 Mei 2023 mendatang Nantinya, gendam media akan dilakukan jika Desta dan Nantasa Rizky datang di sidang pertama perceraian mereka Desta mengajukan permohonan cerai kepada istrinya